Perketat penjagaan di perbatasan antara Palopo dan Toraja Utara, Dinas Kominfo Pemkap Toraja Utara siang tadi melakukan penyemprotan disinfektan ke semua kendaraan yang melintas masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara. Selain menyemprot disinfektan, pemeriksaan terhadap suhu badan penumpang maupun pengemudi juga dilakukan oleh Disko Minfo di wilayah Lembang Lilik Kira, kecamatan Nanggala untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kami berada di titik Nanggala, pintu masuk dari wilayah Palopo. Di sini merupakan titik awal yang kita gunakan untuk melihat sejauh mana pendatang yang masuk ke wilayah Kabupaten Toraja Utara itu, di data apa layak untuk disebut sehat, dan kalau ada indikasi akan kita datang melakukan langkah selanjutnya, yaitu di atas petugas kesehatan. Dan untuk tempat melaksanakan atau pos untuk pelayanan ini ada dua uru yang utama, yaitu di tempat tinggi Nanggala ini, dan yang kedua di perbatasan dari Kabupaten Tanah Toraja, tepatnya di Pabesenan, Tadongkon, tepatnya. Sementara itu di tempat-tempat lainnya di Sinyalit juga ada orang-orang kita atau tetangga kita yang dalam luar seperti misalnya Santaropi, rantai buah, dan juga di wilayah awan di sana juga kita adakan pintu-pintu melihat kondisi mereka dan itu ditugaskan kepada para camat. Itu yang sedang dilakukan saat ini. Dan kebetulan saja hari ini kami dari jenis Pemimpo yang bertugas sampai pada siang nanti jam 14 untuk tugas itu dan akan dilanjutkan dengan rata-rata yang lain. Dan yang pasti bahwa kita semua berusaha untuk meniakinkan masyarakat, pertama kita tidak merasa resah, tetapi tetap harus waspada. Dan untuk itu kita berusaha supaya masyarakat pahami bagaimana untuk memutus rantai buah itu sehingga tidak menular kemataan buah.